Pemirsa capaian pajak air permukaan atau AP di Kabupaten Tabanan telah menembus 1 miliar rupiah lebih per awal September 2024. Capaian ini meningkat signifikan seiring pengetatan pengawasan pemanfaatan dan pengeluaran air permukaan oleh Samsat Tabanan yang membuahkan hasil dengan penambahan jumlah wajib pajak WP baru. Sesuai data di Samsat Tabanan, sejak Agustus 2024 lalu terjadi penambahan jumlah wajib pajak air permukaan dari potensi sebelumnya yang hanya 31 wajib pajak naik menjadi 33. Penambahan jumlah wajib pajak berlanjut pada bulan berikutnya. Hingga September ini, sebanyak 36 wajib pajak berhasil dirangkul sebagai target pajak AP yakni Tastazu Angsri, Air Panas Blulang Penebel, NS Carwos, Girisa, Jatilwi, dan Lekelekeluwus. Kepala Samsat Tabanan Iketut Sadar Esos MH mengungkapkan jumlah penambahan wajib pajak berkontribusi besar pada salah satu penyumbang PAD Provinsi Bali dengan capaian Rp1.048.229.194 hingga awal September 2024. Capaian ini sekaligus memposisikan raihan pajak AP di Tabanan Sur Rp1.700.000.000 dari target tahunan Rp338.220.030.000. Nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak itu mulai kisaran Rp1.000.000.000 sampai Rp2.000.000.000 per bulan sesuai penggunaan. Sejalan dengan itu pengawasan pemanfaatan dan pengeluaran air permukaan di Kabupaten Tabanan terus diintensifkan mengingat potensi usaha yang memanfaatkan jumlahnya cukup banyak. Menurut Ketut Sadar masih banyak potensi wajib pajak air permukaan yang bisa dimaksimalkan khususnya yang berlokasi di Tabanan Utara seperti Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti. Bisnis Bali melaporkan.